Selain menyehatkan secara fisik, olahraga juga banyak dipakai untuk menghimpun kalangan muda. Partai Politik melalui organisasi Saya Partainya juga menggunakan olahraga sebagai media untuk mendelivery tujuan partai kepada masyarakat luas. Peran organisasi Saya Partai menjadi bahasan dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo dengan tema peran olahraga dalam silaturahmi Orsab menjelang tahun politik 2024. Harapannya dengan lintas partai dengan kegiatan sepak bola seperti ini, anak-anak Genzet bisa melihat bahwa kegiatan ini positif untuk bisa mempersatukan kita. Kita yang bersetujuan maksud dari kita sebagai kita, Jelang kontestasi politik 2024 mendatang organisasi Saya Partai salah satunya Pemuda Perindo. Pemuda Perindo telah banyak berperan mengarahkan kalangan anak muda dengan menggelar sejumlah kegiatan, salah satunya olahraga. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya Pemirsa bagi Anda warga Jabodetabek jika bingung ingin berakhir pekan kemana, informasi ini bisa menjadi salah satu referensi Anda. Ya ini di Kota Bogor, jadi ada tempat wisata Pemirsa bernuansa berlibur ke mancanegara. Dan seperti apa informasinya kita lihat sama-sama. Dan informasi ini Pemirsa sekalian menutup Ainews yang hari ini, saksikan terus video-video eksklusif dari Ainews di kanal Youtube at Official Ainews. Saya Gede Satria. Dan saya Anggi Pasaribu Pemirsa, pamit undur diri, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Selamat datang di negeri Sakura. Eps, tapi ini bukan di Jepang ya, melainkan di Nichols River Park di Mega Mendung Bogor, Jawa Barat. Selain bunga Sakura dan bangunan khas Jepang, terdapat pula kastil ala negara lain seperti Korea, China, hingga Eropa. Bukan hanya memanjakan maketas saja, para wisatawan juga bisa merasakan berbagai wahana permainan yang dapat dinikmati dewasa hingga anak-anak. Salah satu wahana yang populer adalah sky bike. Wisatawan diajak merasakan mengelilingi kastil seperti dari atas awan. Wisatawan diajak di TikTok sih, bagus? Bagus. Rekomendasi. Rekomendasi. Juga di coaster per pack, kurang lebih ada 12 wahana ya. 12 wahana? Salah satunya kita itu ada yang baru itu ada bumblebee, ada tagada, terus juga ada sky bike, ada air bike, terus juga ada mini coaster, bubung car, dan masih banyak lain. Dan aku kasih tahu, untuk setiap bulannya kita bakal ada wahana-wahana yang baru. Harga masuk ke tempat wisata ini cukup terjangkau, yaitu sebesar 30 ribu rupiah di hari kerja dan 40 ribu rupiah di hari libur dan akhir pekan. Bagaimana? Anda tertarik membawa keluarga Anda menghapiskan waktu berwisata mancanegara di satu tempat? Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainews melaporkan. Terima kasih sudah menonton!